Intro Pelaku pencabulan yang wajahnya ditutupi topeng akhirnya digiring Satresrim Polres Majelengka karena tega melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga hamil. Laki-laki yang berinsial day ini berprofesi sebagai pedagang warung kopi di Jakarta hanya bisa menundukkan kepala ketika dimintai keterangan oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polres Majelengka, Jawa Barat. Sementara kejadian itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu saat itu korban diancam dan diiming-imingi uang jajan. Pelaku juga melakukan aksinya berulang kali di rumahnya pada saat istrinya sudah tidur sehingga korban hamil 6 bulan. Selain itu, Satresrim Polres Majelengka juga mengembangkan sebagai barang bukti celana dalam korban yang bertuliskan Spong Bob yang pada saat kejadian memakai celana tersebut. Awalnya pelaku terangsang ketika melihat anak tirinya terbaring hingga terlihat paha korban yang pada akhirnya pelakung melakukan pencabulan sebanyak dua kali hingga korban hamil. Yang bersangkutan ini adalah siswa SMP ya kelas 3 di satu sekolahan di Malauusbang, tempatnya di Cimuncam. Kemudian setelah kita melaksanakan interogasi dan juga didanggungi oleh kudunya bahwa yang bersangkutan saat itu dalam kondisi hamil 6 bulan. 6 bulan setelah dilaksanakan interogasi dan bersangkutan akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan pernah dicampuri dua kali oleh ayat dirinya, Saudara D. Kemudian langsung kami lakukan penyimpikan, kita langsungkan penangkapan terhadap Saudara D. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Warus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata!